Baik, kita mau belajar sekarang Judulnya menantang sekali Hati-hati ada raksasa di dalam gereja Ketika saudara-saudara kita dari Balikpapan memilih tema ini Lalu Pak Arianto buat brosurnya Langsung di-share Wah, pertanyaan orang Masa sih ada raksasa di dalam gereja? Raksasanya bentuk apa? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain Oke, kita mulai dengan filosofi raksasa dulu Dalam bahasa Jawa disebut buto Oke, saudara Orang Jawa itu punya filosofi Untuk menggambarkan apa saja Apa saja Itu dengan figur-figur Yang ada dalam cerita dari tradisi Orang-orang itu Nah, raksasa Itu kalau kita baca Dalam terjemahan jenerhana Selalu ada dua kata Ya, raksasa itu Satu, angkara murka Ya, angkara murka itu Kemarahan yang wah Nah, itu gambaran pertama Nah, itu gambaran pertama Tentang kata raksasa Gambaran kedua Raksasa itu adalah sifat rakus Dan tamat dari hidup seorang manusia Maka itu dalam dunia pewayangan Kalau orang Jawa menggambarkan orang yang rakus Ya, angkara murkanya tinggi Itu digambarkan dengan makhluk besar Majanya menakutkan Rambutnya itu harus panjang, tebal Dan wah, apa ya Menakutkan sekali Nah, raksasa itu tidak ada di dalam dunia nyata Tidak ada Tapi raksasa itu Ada di dalam hidup manusia Sehingga Raksasa itu tidak akan muncul Di depan seseorang Di depan dunia nyata Dengan makhluk yang menakutkan Tidak Raksasa itu ada di dalam hidup manusia Yang mengizinkan Roh angkara murka Dan roh ketamakan itu Muncul di hidup kita Kita lihat Kolose Fasa 5 Mulai ayat 3 Kolose Fasa 5 Mulai ayat 3 Kita melihat ini Kolose Lihat judulnya Judulnya jelas sekali Ayat 3 Bisa Filipos ayatnya Tidak ada masalah Filipos Atau ada masalah Seperti tadi pagi Harus dibuka dulu Sekuritinya Hikilepe Apa kabar kamu nak Ini anak sadari Pedalaman Kolose Fasal Fasal 3 Ayat 5 Maaf Ya Saya salah Coba Yang satu terjemahan Filipos Karena Papa mau lihat judulnya Saya salah maaf Kolose 3 Ayat 5 Saya kebalik tadi Makasih Filipos Oh Ya Judulnya Sebentar Nah Manusia baru Sudara Mengapa Tuhan Memberi Kita Manusia baru Nah ini dia Karena Manusia lama Kita Itu Yang tempatnya Raksasa Raksasa itu Hidup Dan menjadi Nyata Ya Terima kasih Bapak Agung Yang memberi Atau judulnya Manusia baru Ya saya ulangi lagi Kenapa Diberi judul manusia baru Kalau ada manusia baru Berarti ada manusia lama Dengan kata lain Ternyata Sejak kita Dilahirkan Roh Raksasa itu Sudah ada Dalam hidup Manusia Ya Sudah ada Dalam hidup Manusia Contohnya apa Bayi Ya Sudah Kalau kita lihat Anak-anak Di bawah umur setahun Ya Jadi masih umur Berapa bulan Pernah Nggak Kita melihat Bayi-bayi itu Sudah punya Sifat yang Udu Rakus Ada Tidak semua Bayi Nah Begitu pula Kemarahan Bayi bisa Marah Wah Bisa menangis Merontak Terayak Bisa guling-guling Kalau sudah Mulai umur setahun Ke atas Dua tahunan Nah Itulah Sifat Manusia lama Nah Di dalam Sifat manusia lama Itu Ada daftar Ini Kita lihat Mulai Ayat 3 Ya Karena itu Matikanlah Di dalam dirimu Nah Jangan lupa Kata segala ini Yang menentukan Artinya Macam-macam Nggak cuma satu saja Contoh Yang duniawi Yaitu Perjabulan Perjabulan Nggak cuma satu Macam Tentang seks Di dalam perjabulan Ada banyak hal yang lain lagi Jenis-jenis perjabulan Segala kenajisan Segala kenajisan Tidak cuma satu jenis kenajisan Segala macam Yang kedua Hawa nafsu Tidak cuma satu Macam-macam Ya Kedua Sifat 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 raksasa Itu ada Sejak kita Masih bayi Yang sama Dengan penyemban Berhala Semuanya itu Ya Jenis-jenis itu Mendatangkan Murka Tuhan Atas orang-orang Duraka Jadi Segala jenis Perjabulan Yang ada dalam hidup kita Segala jenis Kenajisan Segala jenis Hawa nafsu Segala jenis Nafsu jahat Dan juga Segala jenis Keserakaan Yang sama Dengan penyemban Berhala Itu ada Di dalam Hidup Kita manusia Dan hal itu Mendatangkan Murka Tuhan Ayat 7 Dahulu Nah ini Manusia lama Dahulu Saudara Dan saya juga Melakukan Hal-hal itu Ketika Kita Hidup Di Dalamnya Ya Saudara Jangan main-main Dahulu Kita juga Melakukan Hal-hal itu Ketika Kita masih Hidup Di dalam Segala jenis Hal-hal Duniawi Bercabulan Kenajisan Hawa nafsu Nafsu jahat Dan juga Keserakan Yang sama Dengan penyembahan Berhala Nah ujungnya Ini yang menakutan Yang sama Dengan Penyembahan Berhala Nah maksud Tuhan Setelah kita Dilahirkan Baru Dilahirkan Kembali Maksud Tuhan Ini ya Maka Kita harus Buang Matikan Semuanya itu Jangan Dibiarkan Hidup Lagi Nah Jadi kalau Tema ini Kita Pelajari Berarti Saudara Ternyata Walaupun Kita sudah Lahir baru Bahkan Kita sudah Melayani Ternyata Ternyata Raksasa Raksasa Itu Entah Disadari Atau Tidak Muncul Kembali Di dalam Hidup Manusia Nah Itulah Dia Yang Kita Harus Tahu Berhati-hati Nah Setelah Kita Mengetahui Bahwa Dalam Hidup Kita Dahulu Ada Model-model Raksasa Itu Lagi sekali Raksasa Itu Digambarkan Dengan Dua Sikap Sifat Satu Angkara Murka Dua Kerakusan Tamak Nah Yang Menyedihkan Saudara Sikap Atau Karakter Atau Roh Raksasa Raksasa Itu Maafkan Saya Justru Bekerjanya Dalam Hidup Kami Para Hambat Tuhan Nah Ini yang Menakutan Ini yang Mengerikan Kok Bisa Saya Ulangi Biasanya Roh Raksasa Ini Muncul Di Hidup Kami Para Hambat Tuhan Kenapa Saya Bisa Berkata Begitu Memang Kenyataannya Saya Mulai Dengan Hal Yang Kedua Rakus Raksasa Itu Rakus Makan Apa Saja Termasuk Dalam Filosofi Jawa Raksasa Itu Makan Anak Anak Maka Itu Dalam Pelajaran Jawa Anak Anak Sering Ditakuti Ada Butoh Ada Butoh Kamu Cepat Tidur Kalau Enggak Kamu Dimakan Ngeri Tapi Banyak Kami Hamba Hamba Tuhan Itu Enggak Sadar Kalau Ada Raksasa Dalam Hidup Kami Yang Sedang Bekerja Lagi Sekali Dalam Angkara Murka Dan Kerakusan Ijinkan Saya Mengerti Hal Ini Tapi Tidak Bermaksud Untuk Menyambung Untuk Menyinggung Ada Komen Di IG Hati-hati Entar Jadi Hulk Itu Di film Hollywood Makasih Fitri Nah Ini Yang Kita Harus Jaga Saya Ulangi Lagi Ternyata Hampir Semua Kami Hamba Tuhan Yang Ada Roh Raksasa Ada Sifat Angkara Murka Dan Rakus Itu Kami Tidak Sadar Lalu Siapa Yang Menyadari Maaf Jemaat Kenapa Lagi sekali Saya sudah minta maaf Tadi Jangan ada yang Tersinggung Dengan konsep Ini Loh Kok bisa Iya Maaf Kerakusan Yang pertama Maaf Rakus Yang pertama Saudara Kita harus tahu Dengan hal Keuangan Ya Dengan hal Keuangan Maaf Tidak sedikit Ambah-Ambah Tuhan Dirasuki Tama akan Uang Bahkan Tidak Tidak sedikit Yang berani Maaf Menakut-nakuti Jemaat Ya Untuk Memberikan Uang Atas Nama Tuhan Lagi Nah Bahkan Menggunakan Ayat-ayat Firman Tuhan Untuk Memenuhi Kerakusannya Itu Waduh Merih sekali Itu Saudara Maka itu Harus hati-hati Supaya Tidak Kerasukan Roh Itu Dalam Hidupan Kita Para pelayan Tuhan Ampuni kami Tuhan Kalau itu Ada Di dalam Hidupan kami Maka itu Sebagai Seorang Hamba Tuhan Ya Sebagai Seorang Hamba Tuhan Saudara Jangan Hanya Kita Yang bicara Kepada Jumaat Menyampaikan Pesan Pesan Tuhan Tapi Ijinkan Jemaat Juga Bisa Menyampaikan Pesan Tuhan Untuk Kita Hidup Hamba Hamba Tuhan Ini Jangan Kita Sok Karena Kita Punya Kedudukan Punya Jabatan Urapan Hamba Tuhan Lalu Seperti Kita Hanya Mendengar Tuhan Yang Bicara Tapi Kita Enggak Mendengar Saudara Kita Yang Tuhan Pakai Bisa Bicara Menyampaikan Firman Kepada Kita Maka Itu Saya Menemukan Fakta Ini Itu Bapak Gembala Ebat Aldusyaan Berkata Amen Maka Itu Saya Berani Berkata Kalau Sampai Ada Raksasa Di Dalam Gereja Yang Sering Bekerja Dalam Hidup Para Hamba Tuhan Karena Hamba Tuhan Itu Sombong Hanya Mau Mendengar Tuhan Yang Bicara Tapi Tidak Mau Mendengarkan Tuhan Bisa Pakai Jemaat Juga Untuk Mengingatkan Kita Sebagai Amba Tuhan Ini Maka Itu Tidak Sedikit Terjadi Korupsi Di Dalam Gereja Tidak Sedikit Karena Sifat Raksasa Itu Ada Dalam Kehidupan Kita Baik Amba Tuhan Mokon Jemaat Nah Maka Itu Perlu Sekali Dalam Hidup Kita Mendengarkan Tuhan Bicara Khusus Kami Para Hamba Tuhan Ayo Kita Belajar Mendengar Suara Tuhan Lewat Jemaat Kalau Tuhan Memang Bicara Kepada Mereka Nah Hal Yang Lebih Berbahaya Lagi Mengapa Tidak Sedikit Hamba Hamba Tuhan Kerasukan Roh Raksasa Ini Karena Ada Hamba Hamba Tuhan Ya Kami Kami Ini Hamba Tuhan Itu Menggunakan Ayat Yang Salah Ketika Yoak Marah Kepada Daud Kenapa Kamu Tidak Mau Bunuh Raja Saul Lalu Daud Mengucapkan Firman Jangan 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 Mengusik Orang Yang Diurapi Nah Rekan Rekan Saya Kami Para Mbak Tuhan Wih Puji Tuhan Bapak Ibu Seger Dari Semarang Hadir Tolong Ya Kita Para Mbak Tuhan Jangan Menggunakan Ayat Itu Untuk Mengancam Jemaat Enggak Boleh Kalau Kita Salah Dan Ada yang Menegur Kita Walaupun Jemaat Kita Harus Siap Untuk Menerimanya Sudara Masih ingat Daud Luar Biasa Setelah Dia Jadi Raja Ingat Datang Natan Walaupun Dia Nabi Ya Ben Tapi senang Sekali Kamu Kabung Ketika Natan Datang Menegur Daud Tentang Raksasa Di dalam Diri Daud Masih ingat Teguran Natan Kepada Daud Raja Ini Teguran Halus Tapi Daud Rendah Hati Raja Apa Yang harus Kita Buat Kalau Ada Di antara Rakyat Kita Jahat Dan Rakus Ini Orang Kaya Raja Kedatangan Tamu Ternaknya Banyak Ternyata Dia Tidak Mau Potong Ternaknya Domba Miliknya Tapi Dia Mengambil Satu-satunya Domba Milik Tetangganya Masih ingat ya Teguran Tuhan Kepada Daud Lewat Natan Itu Sederhana Tapi Nusuk Kedalam Wih Mendengar Itu Daud Murka Siapa Orang Itu Hukum Saja Kenapa Dia Sudah Punya Tapi Ambil Milik Tetangga Yang Hanya Punya Seekor Domba Langsung Natan Berkata Itulah Raja Sendiri Sudah Punya Istri Bunuh Suami Orang Lalu Raja Ambil Istrinya Itu Sudara Lihat Wih Ngeri Sekali Begitu Raja Daud Ditegur Bahwa Bersikap Raksasa Dia Itu Lalu Pengakuan Dosanya Ada Sampai Hari Ini Dikenal Oleh Dunia Yaitu Ketika Dia Nulis Pertobatannya Pengakuan Dosanya Di Masmur Fasa 51 Jadi Tolong Ya Kita Kita Para Amba Tuhan Jangan Menggunakan Ayat Yang Salah Kalau Memang Kita Yang Salah Dan Ditegur Oleh Orang Lain Maaf Yaitu Jemaat Kita Tidak Boleh Mengelak Saya Kembali Pakai Filosofi Jawa Orang Jawa Punya Filosofi Begini Siapapun Kita Tidak Pernah Bisa Melihat Punggungnya Sendiri Betul Tidak Siapapun Kita Tidak Bisa Melihat Punggung Kita Sendiri Nah Punggung Kita Itu Hanya Bisa Dilihat Oleh Saudara-saudara Kita Oleh Orang Lain Jangan Berkata Aku Bisa Pakai Cermin Enggak Jangan Sombong Ya Punggung Kita Ada Apa Saja Yang Bisa Melihat Adalah Orang Lain Nah Maka Kalau Kita Mbak Tuhan Punya Sikap Rendah Hati Begitu Maka Kita Akan Hidup Benar Di hadapan Tuhan Betul Ada yang komen Di Instagram Saya Kalau Memang Bersalah Akui Saja Meminta Maaf Dan Ubah Perilaku Kita Gampang Luar biasa Sharing Ini Puji Tuhan Nah Jadi Sebetulnya Membuang Sifat Raksasa Dalam Hidup Kita Itu Mudah Kalau Kita Punya Hati Seperti Tuhan Yesus Siap Ditegur Ya Rendah Hati Tidak Maunya Sendiri Itu Dia Maka Tuhan Akan Berkenan Di Dalam Hidup Kita Karena Ketika Raksasa Itu Baru Muncul Dan Ada Yang Melihat Raksasa Itu Ada Di Hidup Kita Walaupun Kita Ini Pendeta Mbak Tuhan Pengkotbah Puji Tuhan Sebelum Raksasa Itu Jadi Besar Istilahnya Jadi Berkuasa Atas Hidup Kita Teguran Yang Pertama Itu Membuat Kita Bisa Berhati-hati Oke Yang dari Sanggau Juga Makasih Berhati Mari kita Lihat Contoh-contoh Raksasa Raksasa Itu Yeskiel Fasal 34 Yeskiel Fasal 34 Lihat Judul Dari Ayat Pertama Hati-hati Kami Kita Para Abah Tuhan Para Gembala Jangan Ada Sikap Ini Lihat Judulnya Sudah Menakutkan Yahweh Gembala Israel Yang Baik Melawan Gembala Gembala Raksasa Nah Saya mau Ganti Kata Itu Yahweh Gembala Israel Yang Baik Melawan Gembala Gembala Yang Jahat Nah Kalau Kita Baca Kitab Yeskiel 34 Ini Saudara Maka Kita Akan Lihat Ih Ternyata Betul Ya Ada Raksasa Raksasa Di Dalam Gereja Ya Bentar Oh Mau diganti Judulnya Hati-hati Banyak Raksasa Bersarang Dalam Gereja Oke Pokoknya Hati-hati Di dalam Gereja Ada Raksasa Itu Nah Nah Ini Lihat Raksasa Raksasanya Lalu Datanglah Firman Yahweh Kepadaku Yeskiel 34 Hai Anak Manusia Bernubu Buatlah Melawan Gembala Gembala Israel Bernubu Buatlah Dan Katakanlah Kepada Mereka Kepada Gembala Gembala Raksasa Itu Saya Tambahkan Kata Itu Beginilah Firman Yahweh Tuhan Celakalah Gembala Gembala Israel Yang Bersifat Raksasa Yang Menggembalakan Dirinya Sendiri Kotba Kotbanya Walaupun Pakai Alkitab Ciri-ciri Raksasa Itu Maka Gembala Itu Menarik Jumaat Untuk Ke arah Dirinya Maaf Jangan Tersinggung Melarang Jumaatnya Untuk Mendengar Kotba Rekan Hambatuan Yang Lain Apalagi Dari Gereja Yang Berbeda Padahal Dulu Sebelum Bergabung Ke salah Satu Gereja Raksasa Maafkan Saya Kita Baik Bersahabat Baik Tapi Setelah Pindah Gabung Ke salah Satu Gereja Dan Gereja Itu Menganut Faham Tidak Tidak Boleh Ke Gereja Selain Yang Senama Dengan Kita Yang Sealiran Dengan Kita Eh Bukan Sealiran Senama Karena Belum Tentu Yang Sealiran Itu Senama Contoh Dalam Satu Sinode A Sinode Ternyata Beda-beda Pengajarannya Sehingga Di dalam Sinode Pun Seperti Seperti Itu Ya Ada Komen Dari Jogja Di Gereja Banyak Raksasa Raksasa Yang Tidak Kelihatan Tetapi Nyata Dampaknya Nyata Dan Nampak Betul Sekali Nah Jadi Mengembalakan Dirinya Sendiri Tujuan Utama Maaf Ini Saya Ngomong Kalau Ada Yang Tersinggung Ya Berarti Orang Itulah Orangnya Ya Mengapa Ada Gembala-gembala Raksasa Itu Melarang Jemaatnya Untuk Dengar Pendeta Lain Atau Kegeraja Lain Apalagi Yang Dilarang Itu Pasti Yang Kaya-kaya Maaf Ya Supaya Uangnya Tidak Kependeta Yang Lain Harus Kedia Inilah Gembala-gembala Yang Mengembalakan Dirinya Sendiri Bukankah Domba-domba Yang Seharusnya Dikembalakan Oleh Gembala-gembala Itu Kamu Menikmati Susunya Dari Bulunya Kamu Buat Pakaian Yang Gemuk Kamu Sembelih Tetapi Domba-domba Itu Sendiri Tidak Kamu Gembalakan P4 Yang Lemah Tidak Kamu Kuatkan Yang Sakit Tidak Kamu Obati Yang Luka Tidak Kamu Balut Yang Tersesat Tidak Kamu Bawa Pulang Yang Hilang Tidak Kamu Cari Aduh Tuhan Melainkan Kamu Injak Injak Mereka Dengan Kekerasan 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 Dan Kekerasan Perhatikan Saudara Ada Itu Di Dalam Gereja Maka Itu Biarlah Ayo Kita Para Gembala Yang Menyebut diri Ambah Tuhan Belajar Betul-betul Jangan Injak-injak Mereka Dengan Kekerasan Dan Kekerasan Rasanya Aneh Membaca Firman Ini Tapi Ada Apa Kekerasan Dan Kegejaman Yang Seringkali Kita Lakukan Hai Hamba Hamba Tuhan Gembala Gembala Kita Nakut-nakuti Jumaat Tentang Kotba Perpuluan Tentang Memberi Persembahan Lalu Kita Pakai Ancaman Kalau Saudara Tidak Memberi Hati-hati Nanti Ada Belalang Belalang Penginjak Belalang Pengerip Belalang Pindahan Belalang Kelompak Yang Menghabiskan Hasil Panen Saudara Saudara Ini Yang Berbahaya Sekali Ya Komen Ini Berarti Gembala Itu Serakah Iya Sama Dengan Menyembah Perala Karena Tidak Mengizinkan Jumaat Yang Kaya Dengar Kotba Dari Pendeta Yang Lain Benar Gembala Raksasa Selalu Haus Akan Mamon Betul Itu Karena Itu Saya Bilang Dari Awal Filosofi Kehidupan Sekelompok Orang Mempercaya Ada Butoh Ada Raksasa Di Dunia Itu Menggambarkan Bentuk Angkara Murka Dan Kerakusan Maka 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 Gembala Suka Mengancam Meneror Jemaat Hati-hati Loh Kalau Seorang Tidak Memberi Perpuluhan Hati-hati Nanti Bisa Bangkrut Usaha Sudara Jangan Salahkan Tuhan Kalau Sampai Anak Seorang Sakit Terus Ini Ngalami Itu Ngalami Itu Maaf Ya Rekan-rekan Saya Perambat Tuhan 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 Tak pernah Ngancam Kita Jangan Kita Seperti Itu Saya Ingin Baca Et 4 Ya Seharusnya Seperti Itu Kita Para Gembala Yang Lemah Tidak Kamu Kuatkan Jangan Ya Sudara Yang Sakit Tidak Kamu Obati Yang Luka Tidak Kamu Balut Yang Tersesat Tidak Kamu Bawa Pulang Yang Nilang Tidak Kamu Cari Melainkan Kamu Injak Injak Mereka Dengan Kekerasan Dan Kekejaman Et 5 Dengan Demikian Mereka Berserak Terpencar Oleh karena Gembala Tidak Ada Dan Mereka Menjadi Makanan Bagi Segala Binatang Di Hutan Domba Dombaku Berserak Et 6 Dan Tersesat Di Semua Gunung Dan Di Semua Bukit Yang Tinggi Ya Di Seluruh Tanah Itu Saya Baca Di Dalam Gereja Yang Ada Raksasa Dan Yang Jadi Raksasa Adalah Gembalanya Sendiri Maka Domba Domba Itu Berserak Di Tempat Penggembalaannya Sendiri Tanpa Seorang Pun Yang Memperhatikan Atau Yang Mencarinya Mengerikan Sekali Ayat 7 Oleh Sebab Itu Hai Gembala Gembala Dengarlah Firman Yahweh Demi Aku Yang Hidup Tuhan Ampuni Kamu Ayo Kita Para Gembala Raksasa Ayo Tuhan Tolong Demi aku Yang Hidup Demikianlah Firman Yahweh Tuhan Sesungguhnya Oleh karena Domba Dombaku Yang Menjadi Mangsa Dan Menjadi Makanan Bagi Segala Binatang Di Hutan Lantaran Ini Bahasa Melayu Sebab Yang Mengembalakannya Tidak Ada Ijinkan Saya Mengurekan Kalimat Pendek Ini Dengan Sesuai Dengan Judul Yang Kita Pelajari Hari Ini Karena Yang Mengembalakannya Adalah Raksasa Yang Hanya Mau Menggemukkan Dirinya Sendiri Lalu Domba Domba Itu Di Prasusunya Dan Diambil Bulunya Ngeri Sekali Ada Gembala Bukan Tidak Ada Tapi Gembalanya Mengembalakan Diri Sendiri Nah Saya Ulangi Lantaran Yang Mengembalakannya Tidak Ada Loh Kok Tidak Ada Padahal Ada Ini Alasannya Oleh Sebab Gembala Gembalaku Itu Tidak Memperhatikan Domba Dombaku Melainkan Raksasa Raksasa Itu Mengembalakan Dirinya Sendiri Tetapi Domba Dombaku Tidak Digembalakannya Saya akan Berikan Contoh Tapi Ya Kalau Ada Yang Marah Lebih Koreksi Diri Tidak Sedikit Di Dalam Gereja Yang Ada Raksasanya Kalau Jemaat Yang Sakit Itu Orang Miskin Maaf Maka Gembala Menyerahkan Kewakilnya Untuk Mengunjungi Tapi Kalau Yang Sakit Orang Kaya Sesibuk Apapun Dia Harus Datang Maaf Juga Kalau Ada Jemaat Yang Meninggal Kalau Yang Meninggal Orang Miskin Maaf Jarang Gembala Seniornya Mau Datang Untuk Mengmakamkan Pasti Dikirim Wakilnya Maaf Tapi Kalau Yang Meninggal Orang Kaya Ini Dari Illinois Amerika Berkata Betul Sekali It is Realty Tapi Kalau Yang Meninggal Jemaat Kaya Datang Saudara Kita Bertobat Untuk Itu Oh ya You can Ingatkan Papa Kapan Itu harus Bayar SPP Muya Lupa Ya itulah Gembala Gembala Raksasa Itu Kita Harus Mengalami Perubahan Dalam Hidup Itu Ya Natan Ikut Betul Ini komen Di Facebook Instagram Betul Ya Ada Yang Tanya Dari Timur Yang Fangidai Bisa Lihat Kembali Di Facebook Atau Instagram Ada Itu Rekamannya Karena Sinyal Di Denanya Nggak ada Maka itu Kita harus Hati-hati Para Gembala Kita lanjut Ayat 8 Kisah ISKL 34 Ada Ada yang Komen Lagi Gembala Yang Egois Serakah Akan Membuat Jemaah Terpaca Belak Gembala Raksasakan Bahagia Di Dunia Dan Tersiksa Di Neraka Ayo Ayo Kita Bertobat Para Gembala Terima Kasih Untuk Bapak Aritonang Ini Yang Komen Ayat 8 Oh Ayat 7 Kalimat Pendek Ayat Demi Oleh Sebab Itu Hai Gembala Gembala Dengarlah Firman Yahweh Ini Dengar Oke Ayat 8 Demi Aku Yang Hidup Wih Tuhan Marah Demi Aku Yang Hidup Demikianlah Firman Yahweh Tuhan Sesungguhnya Oleh Karena Domba Dombaku Menjadi Mangsa Dan Menjadi Makanan Bagi Segala Binatang Di Hutan Lantaran Yang Mengembalakan Oh Tadi Sudah Lantaran Mengembalakannya Tidak Ada Oleh Sebab Ada Tapi Gembala Raksasa Itu Oleh Sebab Gembalaku Raksasa Raksasa Tidak Memperhatikan Domba Dombaku Melainkan Mereka Itu Mengembalakan Dirinya Sendiri Tetapi Domba Dombaku Tidak Dikembalakannya Merih Sekali Ayat 9 Oleh 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 Gembala Gembala Dengarlah Ferman Yahweh Ayat 7 Sudah Diucapkan Tapi 9 Diulang Beginilah Ferman Yahweh Tuhan Aku Sendiri Rekan Rekan Saya Teman Teman Saya Sahabat Sahabat Saya Para Gembala Para Pendeta Tolong Ya Ayo Kita Segera Berubah Kita Bertobat Beginilah Firman Yahweh Tuhan Aku Sendiri Akan Menjadi Lawan Gembala Gembala Itu Dan Aku Akan Menuntut Kembali Menuntut Sudah Dilawan Dituntut Oleh Gembala Agung Kita Aku Akan Menuntut Kembali Domba Dombaku Dari Mereka Dan Akan Oh Tuhan Sudah Dilawan Dituntut Dipecat Dan Aku Akan Memberhentikan Mereka Mengembalakan Domba Dombaku Sudara Perhatikan Tolong Mudah Mudah Kalau ada Di antara Kita Para Hamba Tuhan Para Gembala Yang Punya Roraksasa Di Dirinya Sebelum Kita Dilawan Dituntut Dan Dipecat Oleh Gembala Agung Kita Lebih Baik Kita Bertobat Hari Ini Dari Sifat Rahus Dan Ankara Murka Dalam Hidup Ini Awas Aku Akan Memberhentikan Mereka Mengembalakan Dombaku Gembala Gembala Itu Tidak Akan Terus Lagi Mengembalakan Dirinya Sendiri Aku Akan Melepaskan Domba Dombaku Dari Mulut Raksasa Itu Sehingga Raksasa Itu Tidak Terus Lagi Sehingga Domba Dombaku Tidak Terus Lagi Menjadi Makanan Raksasa Raksasa Itu Ngeri Surah Nah Ijinkan Saya Memberi Jawaban Oke Tolong Dimute Yang Disuk Sejak Hari Senin Kemarin Jadi Dua Hari Yang Lalu Kalau Memperhatikan Di Sosial Media Kelompok Kita Itu Viral Ya Viral Apa Tentang Perjalanan Kami Bertiga Ya Saya Dengan Dua Anak Saya Kawi Dan David Tutu Dia Seorang Ambatan Juga Dari Makassar Ya Viral Di Sosial Media Kami Jalan Lumpur Tertanam Mobil Kami Uduh Udah Terus Kami Naik Pesawat Kecil Keren Ya Kalau Dengar Itu Charter Pesawat Bukan Charter Mobil Charter Taksi Tapi Charter Pesawat Oke Ada yang Kesaksian Saya Tidak Tahu Siapa Ini STH Siapa Saya Juga Sekalipun Tidak Pernah Ditengok Apalagi Dikasih Pelayanan Tapi Kalau Orang Kaya Langsung Dijadwal Pelayanan Dan Dikasih Jabatan Biar Hidup Walaupun Hidup Dalam Perjinan Betul Ini Seorang Ngambat Tuhan Karena Saya Belum Kenal Ini STH Benar Ya Dari Sumba Dilawan Dituntut Diberhentikan Keras Sekali Firman Tuhan Harus Begitu Karena Jemaat Jadi Sapi Perah Hanya Diambil Susunya Diambil Bulunya Tapi Tidak Dikembalakan Nah Kemana Kami Kami Menuju Ke satu Kecamatan Ya Di Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan Desa Itu Namanya Binuang Di Peta Mungkin Tidak Ada Nah Binuang Itu Penduduknya Hanya Berapa 30 Atau 40 Keluar 50 Keluarga Saja Nah Ada apa Kami Kesana Ada Seorang Ya Anak Dari Kampung Itu Menikah Nah Saya Ketemu Anak Ini Dari Suku Lundaya Itu 6 Tahun Yang Lalu 2016 Nah Tuhan Bekerja Di Hidupnya Dan Selama Kuliah Di Jakarta Selat Hidupnya Luar Biasa Begitu Taat Kepada Tuhan Nah Lalu Persiapan Pernikahan Saya Diberitahu Ya Sedara Lalu Saya ikut Mantu Persiapannya Dan Menikah Tanggal 22 Juli yang Lalu Maka Kami harus Berkat Ketarakan Tanggal 20 Harus Nginap Dulu Karena Untuk Terbang Dengan Mav Mission Aviation Fellowship Pesawat Misi Ke kampung Itu Harus Besoknya Jadi Tanggal 21 Acara Tanggal 22 Nah Karena Lapangan Karena Airstrip Bukan Bandara Airstrip Cuma Satu Jalur Saja Itu Belum Bisa Dipakai Oleh Pesawat Maka Kami Harus Turun Di Nah Desa Lompadi Ke Binuang Itu Dekat Sekali Cuma Jalannya Rusak Maka Kami Harus Naik Mobil Yang Double Garden Kalau Tidak Bisa Dengan Jalan Yang Rusak Dengan Jembatan Yang Pas-pasan Saja Nah Selesai Acara Tanggal 23 Ya 22 Acaranya 23 Selesai Ya Maka Kami Berangkat Ke Kampung Lain Ibu Kota Kecamatan Induk Tadinya Binduang Untuk Kerayan Tengah Maka Kami Ke Kerayan Induk Kota Longbawan Jaraknya Cuma 70 Kilometer Sekian Tetap Harus Ditempuk Lebih Dari 7 Jam Nah Itu Yang Lagi Viral Saudara Charter Pesawat Waktu Berangkat Itu Barengan Dengan Penumpang Lain Ya 2 Juta Lebih Tapi Waktu Balik Dari Lombawan Ketarakan Kamer Charter Sendiri Karena Tidak Ada Penumpang Lain 8 Juta Sekian Keren Yang Mendengar Charter Pesawat Itu Nah Itu Dia Hanya Untuk Satu Jiwa Begitu Berapa Yang Komen Dari Balik Papa Betapa Senangnya Yang Dikunjungi Oleh Papa Iya Sudara Karena 6 Tahun Saya Baru Balik Ke Kampung Itu Lagi Ya Keren Dan Itu Menyenangkan Sekali Maka Itu Nah Ini yang Bertanya-tanya Tentang Video Yang Viral Dan Perjalanan Mengerikan Itu Itu Alasan Kami Ya Untuk Satu Jiwa Tapi Yang Lain Ikut Dapat Berkat Juga Puji Tuhan Ya Untuk Hal Itu Nah Maka Itu Mari Kita Para Gembala Sebelum Dimarai Dilawan Sebelum Dituntut Dan Dipecat Oleh Gembala Agung Kita Lebih Baik Kita Pertobat Sekarang Ya Yusuf Ya Kontak Papa Kamu Masih Libur Ini Papa Lagi Mikir Apa Yang Bisa Kamu Kerjakan Ya Ada Yang Tanya Bentar Kalau Kita Menemui Gembala Raksasa Apakah Yang Harus Kita Lakukan Kita Lawan Atau Jangan Kita Nasihati Seperti Awal Tadi Saya Katakan Kalau Kita Sudah Nasihati Dia Tidak Mau Baru Kita Tinggalkan Soalnya Kita Pindah Tempat Pun Kebanyakan Sudah Seperti Itu Semua Paling Jengkel Kalau Nemuin Gembala Yang Mili-Mili Domba Kebanyakan Sekarang Ini Serigala Berjubah Gembala Gabung 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 Yang Yang Tanya Ini Orang Balik Papan Ke Gerija Pedit Tulus Gembalanya Baik Baik Ya Betul Enggak Ini Orang Balik Papan Maaf Kalau Saya Salah Oke Lanjut Eskel 34 Belum Selesai Ayat berapa Tidak Sepuluh Ya Lihat Ayat Oh Ayat Sebelas Sekarang Sebab Beginilah Firman Yahweh Tuhan Dengan Sesungguhnya Aku Sendiri Akan Memperhatikan Domba Dombaku Dan Akan Mencarinya Setelah Tuhan Melawan Menuntut Memperhentikan Gembala Gembala Itu Maka Tuhan Sendiri Akan Memperhatikan Domba Domba Yang Tidak Dikembalakan Ayat 12 Seperti Seorang Gembala Mencari Dombanya Pada Waktu Domba Itu Tercerai Dari Kawanan Dombanya Begitulah Aku Akan Mencari Domba Dombaku Dan Akan Menyelamatkan Mereka Dari Segala Tempat Kemana Mereka Diserakan Dipencarakan Dilempar Kesana Kemari Pada Hari Perkabut Dan Hari Kegelapan Aku Akan Membawa Mereka Keluar Dari Tengah Tengah Bangsa Dan Mengumpulkan Mereka Dari Negeri Negeri Dan Membawa Mereka Kembali Ketanahnya Tempat Pengembala Yang Benar Aku Akan Mengembalakan Mereka Di atas Gunung Gunung Israel Di Alor Alor Sungainya Dan Di Semua Tempat Kediaman Orang Di Tanah Itu Di Padang Rumput Yang Baik Akan Kugembalakan Mereka Dan Di atas Gunung Gunung Israel Yang Tinggi Disitulah Tempat Pengembala Disana Di tempat Pengembalaan Yang Baik Mereka Akan Berbaring Dan Rumput Yang Subur Akan Rumput Yang Subur Menjadi Makanannya Di atas Gunung Gunung Israel Aku Sendiri Akan Mengembalakan Domba Dombaku Dan Akan Membiarkan Mereka Berbaring Demikianlah Firman Yahweh Tuhan Sedara Ayub Kita Berubah Wow Dewi Guna Papa Senang Kamu Gabung Sudah Lama Ini Kita Enggak Pakai Temu Sedara Kita Buka Sarang Lukas 15 Lukas 15 Ini Adalah Kisah Yang Paling Hebat Yang Tertulis Di Seluruh Alkitab Yohanes 3 Ayat 16 Adalah Satu-satunya Ayat Dalam Seluruh Alkitab Yang Merupakan Inti Merupakan Poros Atau As Dari Seluruh Rencana Tuhan Jadi Kalau Ada Orang Yang Bertanya Apa Satu-satunya Ayat Dalam Alkitab Yang Memberitahukan Kita Itu Rencana Tuhan Ternyata Ternyata Jumat Yohanes 3 16 Tapi Yohanes 3 16 Tidak Akan Jelas Tanpa Lukas 15 Anak saya Dari Taipei Kabung Puji Tuhan Salam Buat Keluarga Kembala Kalian Semua Yang Lain Yohanes Lukas 15 Disitu Ada Tiga Ilustrasi Ya Yang Memberitahukan Kita Siapa Tuhan Awas kamu Nah Nggak Komentar Kotbanya Awas Kamu Ya Hai Piren Ayat Satu Lihat Perumpamaan Tentang Domba Yang Hilal Mengapa Tuhan Yesus Menyampaikan Firman Itu Lukas 15 Ini Gara Gara Dia Gembala Yang Benar Melawan Gembala Gembala Raksasa Yaitu Imam Imam Orang Orang Farisi Dan Ahli Ahli Torat Dilawan Oleh Tuhan Yesus Karena Gembala Gembala Itu Tidak Mengembalakan Domba Israel Dengan Betul Dan Siapa Pernah Memperhatikan Maaf Jangan Jangan Komentar Sampai Hari Ini Ya Kalau Ada Orang Menggambarkan Melukiskan Tentang Imam Imam Besar Imam Imam Di Israel Ya Sebenarnya Pernah Perhatikan Enggak Nah Saya Suka Perhatikan Itu Baik Dalam Buku Buku Lukisan Ya Dalam Gambar Gambar Termasuk Dalam Film Film Tentang Tuhan Yesus Begini Maksud Saya Tolong Perhatikan Hampir Tidak Pernah Orang Yang Melukis Menggambar Tentang Imam Imam Besar Dan Yang Di Film Film Itu Imam Itu Kurus Kurus Saya Tidak Lihat Tolong Kalau Ada Yang Sudara Pernah Lihat Gambar Imam Kurus Mengetahukan Saya Saya Itu Melihat Mereka Kenapa Orang Orang Itu Melukiskan Tentang Imam Imam Dan Alkitab Di Alkitab Itu Pasti Gambarkan Gemuk Gemuk Yang Gemuk Jangan Tersinggung Bukan Saudara Yang Saya Maksud Ini Gambar Oke Ya Supaya Saya Jangan Dikeroyok Aneh Imam Itu Ada Yang Komen Dari Siantar Karena Imam Kuat Makan Itu Raksasa Itu Nah Maka Itu Saya Tanya Maaf Kalau Ada Yang Terserah Pernah Lihat Orang Yang Melukis Menggambar Tentang Postur Imam Besar Itu Kurus Beritahukan Saya Supaya Saya Punya Perbandingannya Karena Ternyata Ambil Enggak Pernah Saya Melihat Itu Oke Dari Tim Pak 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 Puji Tuhan Balik Ya Nah Itu Yang Membuat Tuhan Yesus Marah Karena Gembala Gembala Itu Raksasa Imam Rakus Segala Galanya Gemuk Maaf Maaf Ada Yang Komen Di Instagram Di Facebook Oke Kembali Ke Lukas 15 Belum Saya Baca Ya Maaf Jadi Gara Gara Ini Tuhan Yesus Mengembalakan Mereka Yang Terbuang Para Bum Mucukai Dan Orang Orang Berdosa Biasanya Datang Kepada Yesus Untuk Mendengarkan Dia Maka Saya Ganti Kalimatnya Untuk Tema Ini Sesuai dengan Yesk 34 Para Pemengucukai Dan Orang Orang Berdosa Inilah Domba Domba Yang Tersisi Domba Domba Yang Terbuang Domba Domba Yang Dipilih Kasih Oleh Gembala Gembala Raksasa Itu Karena Gembala Maaf Domba Pemengucukai Dan Orang Berdosa Digambarkan Sebagai Domba Itu Tidak Pernah Boleh Diizinkan Untuk Ikut Ibadah Dibait Suci Di Sinagoga Tidak Pernah Diizinkan Maka Itu Yesus Gembala Israel Yang Benar Gembala Agung Yang Benar Mau Menerima Yang Terbuang Dan Tersisi Ini Dan Yang Sakit Itu Para Pemengucukai Dan Orang Orang Berdosa Saya Ganti Kata Biasa Dengan Selalu Sering Rutin Ya Udah Ibu Pendeta Artis Shirley Jangan Jangan Ikut Komen Gak Usah Kena Mental Itu Berkat Tuhan Maaf Ini Ada Ibu Gembala Yang Keren Yang Saya Sapa Nah Karena Mereka Tidak Dikembalakan Dengan Betul Oleh Gembala Gembala Israel Ya Tuhan Yesus Yang Gembalakan Mereka Maka Itu Mereka Yang Takut Masuk Baik Cuci Ketemu Gembala Gembala Raksasa Itu Mereka Tidak Takut Bertemu Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Kalau bertemu Mereka Gak Cuma Kotbal Tapi Ngajak Makan Ayo Gembala Gembala Kita Harus Oh Ya Matius Senang Sekali Mendengar Kamu gabung Nah Ini anak saya Dari kota Barat Eh Kak Ada Sudaramu itu Matius Rawi Nah Dia Nulis Imam Eli Mati Karena Kegemukan Ya Betul Itu Nah Sudara Ayo Kita Bertobat Jadi Tuhan Yesus Itu Gak Cuma Kotba Tapi Memberi Makan Dari Mana Kita Tahu Mereka Para Pemengucuk Dan Orang-orang Berdosa Domba-domba Yang sakit Dan terbang Untuk Dikasih Makan Ayat 2 Lihat Maka Bersumut-sumut Orang-orang Farisi Dan Aliali Torat Nah Saya ganti Bersumut-sumut Para Gembala Raksasa Itu Katanya Yesus Menerima Orang-orang Berdosa Dan Makan Bersama-sama Dengan Mereka Wih Nacis Menjijikan Nah Ini Loh Sudara Sudah Gak Mengajak Makan Domba-domba Yang lapar Dan sakit Itu Ada Yang memberi Makan Malah Dimarahi Itu Model Gembala-gembala Raksasa Di dalam Gerejanya Tidak Dilayani Dengan Baik Gak Dicukupi Dengan Tiga Roti Masih Ingat Kita Belajar Di Lukas Sebelas Pinjamkan Kepadaku Tiga Roti Hei Para Gembala Kita Harus Memberi Roti Kepada Domba-domba Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Untuk Tiga Bagian Hidup Domba Roti Pertama Untuk Rohnya Roti Kedua Untuk Jiwanya Roti Ketiga Baru Untuk Fisiknya Yang Belum Tahu Coba Filipus Lukas Sebelas Ayat Yang Kelima Ayat Yang Kelima Ada Yang Komen Di Facebook Saya Pernah Mengkritik Gereja Saya Sendiri Karena Pelayan Gereja Itu Sangat Seraka Padahal Mereka Orang Kaya Pas Dikritik Mengapa Saya Jadi Dimarahi Apakah Karena Saya Masih Pelajar Kadang Jemaat Lebih Bermoral Apakah Semua Gembala Memisifat Seperti Itu Tidak Semuanya Oke Lihat Lukas Sebelas Ayat Lima Lalu Katanya Kepada Mereka Jika Seorang Di antara Kamu Pada Tengah Malam Pergi Ke Rumah Seorang Sahabatnya Dan Berkata Kepadanya Sodara Pinjamkanlah Kepadaku Tiga Roti Julki Yahu Papa Nunggu Kabarmu Ini Belum Ada Kabar Kamu Masih Dimana Belitarnya Atau Kedidik Saya Lupa Ya Ada Yang Tanya Pak Kalau Pendeta Gemuk Gimana Pak Ya Gak Gak Salah Maaf Jangan Tersinggung Gak Semua Pendeta Gemuk Itu Raksasa Tidak Maafkan Saya Saya Nyamu Beri Contoh Kenapa Orang Mengambarkan Pinjamkan Kepadaku Tiga Roti Dengar Para Gembala Bukan Mintalah Kepadaku Pinjamkan Beda Loh Minta Dengan Pinjam Maaf Kalau Pinjam Itu Bukan Milik Kita Kita Menerima Tiga Macam Roti Dari Gembala Agung Lalu Kita Meneruskan Kepada Domba Domba Lagi Sekali Pertama Saya Belajar Raya Ini Kok Ganjil Ya Nanggung Kenapa Tidak Lima Atau Sepuluh Roti Kenapa Tiga Yaitu Tadi Jawabannya Karena Gak Papa Ada Yang Tanya Ini Siapa Ya Dipsame Ini Siapa Tapi Lupa Maka Itu Manusia Terdiri Dari Tiga Bagian Roti Jiwa Dan Tubuh Jadi Kita Para Gembala Yang Tuhan Lantik Dan Tuhan Pilih Kita Dapat Pinjaman Tiga Roti Maka Tiga Roti Itu Kita Bagi Kepada Jemaat Roti Pertama Untuk Ronya Roti Kedua Untuk Jiwanya Roti Ketiga Untuk Fisiknya Jangan Sudah Kita Makan Rotinya Dari Gembala Agung Kita Makan Dombanya Juga Oh Tuhan Ampuni Kami Nah Kembali Ke Lukas 15 Kenapa Nak Kamu Apa Ya Julgi Ya Ayat Masih Ayat Dua Marah Mereka Ya Bersumut Sumut Kenapa Yesus Menerima Orang-orang Berdosa Itu Dan Makan Lagi Dengan Mereka Ayat Empat Tuhan Yesus Nemplaknya Halus Maka Itu Gembala Gembala Jangan Punya Sifat Raksasa Angkara Murka Dikit Marah Kepada Jumaat Maaf Maaf Sudara Sudara Jangan Jangan Seperti Itu Oh Yudi Dapat Rema Tentang Tiga Roti Itu Betul Kita Memberi Makan Mereka Maka Itu Saya Punya Kebiasaan Seperti Itu Pada Suatu Kali Sudara Saya Bawa Artis Dari Jakarta Ya Pelayanan Ke Eropa Terus Salah Satu Gembala Dari Kota Kecil Kecil Dan Jumatnya Pun Gak Sampai 20 Orang Minta Saya Datang Melayani Ya Saya Datang Nah Karena Saya Kenal Mereka Saya Tau Keadaan Jemaat Itu Bagaimana Terus Saya Bilang Di Sekitar Kota Itu Ada Berapa Orang Yang Kenal Saya Dan Mereka Bisa Datang Nah Tapi Saya Tau Gerijanya Itu Kecil Ruangannya Kecil Ya Karena Jemaatnya Dikit Terus Saya Bilang Kepada Gembalanya Kamu Sewar Ruangan Saja Ya Karena Ada Berapa Saudara Itu Mau Datang Nah Gembala Itu Tau Saya Sebelum Dia Ngomong Saya Bila Nanti Saya Yang Yang Sewa Yang Bayar Ruangannya Oh Begitu Koden Ya Sudahlah Saya Bila Sudah Dapat Ruangan Saya Tanya Dulu Ya Berapa Kapasitas Ruangannya Kalau Dipaksakan Bisa 70 Orang Bagus Berarti Saya Bisa Undang Sebanyak Banyaknya Suara Suara Di Daerah Itu Nah Setelah Saya Tahu Kapasitasnya Saya Bila Coba Pesankan Di Catering Mana Yang Didekat Situ Karena Di Daerah Itu Banyak Ada Restoran Indonesia Yang Bisa Catering Saya Kenal Betul Nah Tolong Siapkan Ya Bilang 70 Orang Saja Uangnya Bagaimana Sayang Bayang Nah Artis Artis Yang Saya Bawa Ini Bingung Loh Ini pendeta Bagaimana Diundang Bayar Tempat Sendiri Bayar Transport Sendiri Ngasih Makan Yang Diundang Dibayari Sendiri Juga Saya Saya Bila Memang Itu Kebiasaan Saya Kan Begitu Tuhan Yesus Setiap Kali Selesai Mengajar Dia Gak Cuma Mengenyangkan Orang Dengan Rohaninya Saja Tapi Juga Perutnya Bingung Artis Ini Kok Bisa Seperti Itu Saya Bila Saya Selalu Melakukan Itu Sudara Itu Cara Tuhan Yesus Maka Itu Dia Memberi Makan Dengan Prinsip Tiga Roti Ayo Rekan-rekan Gembala Kita Belajar Hidup Dalam Kebenaran Seperti Itu Bagian Terakhir Kembali Ke Yeskiel 34 Lanjut Ayat 17 16 Saya Baca Sebagai Ayat Terakhir Ayat 17 Yeskiel 34 Oh Ada Yang Komen Terima Kasih Di Facebook Shalom Pak Pendeta Salam Kenal Saya Ini Dari Poso Salam Setengah Saya Terberkati Dengan Setiap Kodbah Bapak Dan Selalu Saya Ikuti Puji Tuhan Oke Pak Gembala Panggilnya Pak Dena Kalau Boleh Kontakt WA Saya Ini Saya Kirim WA Saya Nanti Pak Pak Dena Kontak Saya Senang Diposok Sebab Satu Kali Nanti Bisa Kesana Ini Saya Sudah Kirim Nomor WA Saya Pak Meneta E17 E17 E16 Nanti Saya Kolehkan Bagian Terakhir Dan Hai Kamu Domba Dombaku Beginilah Firman Yahweh Tuhan Sungguh Aku Akan Menjadi Hakim Tolong Di Mute Yang Disum Ya Siapa Itu Saya Ulangi 17 Dan Hai Kamu Domba Dombaku Beginilah Firman Yahweh Tuhan Sungguh Aku Akan Menjadi Hakim Di Antara Domba Dengan Dombak Dan Di Antara Domba Jantan Dan Kambing Jantan Apakah Belum Cukup Bagimu Nah Sekarang Ini Loh Uduh Tuhan Tolong Ternyata Di Dalam Pengembalaan Gereja Sesama Domba Saling Menyakiti Nah Sekarang Tuhan Marah Kepada Domba Domba Yang Punya Rok Raksasa Juga Jadi Roh Raksasa Itu Tidak Hanya Ada Di Dalam Diri Para Gembala Di Dalam Diri Jumaat Lihat Ini Kriteria Domba Raksasa Yang Ada Di Dalam Gereja Menakutkan Sekarang Saya Ulangi Lagi 17 Ini Domba Yang Punya Roh Raksasa Ngeri Sekali Dan Hai Kamu Domba Dombaku Beginilah Firman Yahweh Tuhan Sungguh Aku Akan Menjadi Hakim Diantara Domba Dengan Domba Dan Diantara Domba Jantan Dan Kambing Jantan Apakah Belum Cukup Bagimu Bahwa Kamu Menghabiskan Padang Rumput Yang Terbaik Mesti Pulakah Kamu Incat Padang Rumput Yang Lain Dengan Kakimu Ini Domba Domba Raksasa Yang Gemuk Yang Sehat Sehat Itu Makan Rumput Sudah Habis Ada Rumput Di sebelah Nggak Dimakan Tapi Di Incat Incat Juga Supaya Domba Domba Yang Kurus Yang Sakit Nggak Bisa Makan Belum Cukup Bahwa Kamu Minum Air Yang Jernih Mestipulah Yang Tinggal Itu Kamu Kerukan Dengan Kakimu Yang Komen Aduh Saya Pernah Dikerjain Pendeta Abis Abisan Karena Takut Maka Saya Keluar Ini Nggak Apa-apa Betul Sekali Itu Domba Raksasa Dagingnya Banyak Ini Gembala Dari Palangkah Raya Betul Itu Sudah Nginjak Rumput Yang Lain Nggak Bisa Dimakan Kak Mengerukan Mat Air Yang Belum Diminum Oleh Domba Yang Lain Apakah Domba Dombaku Seharusnya Memakan Rumput Yang Sudah Dijak Kakimu Dan Meminum Air Yang Sudah Dikerokan Kakimu Oleh Sebab Itu Beginilah Firman Yahweh Tuhan Terhadap Mereka Dengan Sesungguhnya Aku Sendiri Akan Menjadi Hakim Diantara Domba Yang Gemuk Dengan Domba Yang Kurus Maaf Ya Ini Tuhan Bicara Fisik Supaya Nggak Ada Yang Tersinggung A2 1 Kamu Desak Dengan Lambungmu Dan Bahumu Serta Kamu Tanduk Dengan Tandukmu Sehingga Kamu Menghalau Mereka Keluar Kandang Ingat Domba Domba Raksasa Bertomba Maka Aku A3 A22 Maka Aku Akan Menolong Domba Dombaku Supaya Mereka Jangan Lagi Menjadi Mangsa Sudah Dimangsa Oleh Gembala Raksasa Sekarang Mereka Yang Lemah Yang Kurus Dimangsa Oleh Domba Raksasa Dan Aku Akan Menjadi Hakim Diantara Domba Dengan Domba Aku Akan Mengangkat Satu Orang Gembala Atas Mereka Yang Akan Mengembalakannya Terima Kasih Tuhan Nah Ternyata Raksasanya Ada Dua Jenis Ada Gembala Raksasa Ampuni Kami Tuhan Dan Ada Domba Domba Raksasa Sekarang Langsung At 16 Berapa Terjemahan Terima Kasih Filipos Ini terjemahan Barunya Yang Di rumah Ngikuti via Instagram Facebook Dan Audio Cari Sendiri Ya Cari Sendiri Ini Berbahaya Sekali Kalau Kita Tidak Memperhatikan Firman Ini Yang Hilang Akan Kucari Yang Tersesat Akan Kubawa Pulang Yang Luka Akan Kubalut Yang Sakit Akan Kuatkan Nah Salahnya Disini Serta Yang Gemuk Dan Yang Kuat Akan Kulindungi Aku Akan Mengembalakan Mereka Sebagaimana Seharusnya Tapi Terjuman Yang Lain Termasuk Bahasa Inggris Bahasa Itali Bahasa Mandarin Bahasa Bahasa Daerah Daerah Kalau Kita Bahasa Jawa Bahasa Bugis Bahasa Batak Lihat Saja Terjumah Hanya Salah Akhir Aku Akan Mencari Yang Hilah Membawa Yang Kembali Membawa Kembali Yang Tercerebre Membalut Yang Terluka Dan Menguatkan Yang Lemah Tetapi Aku Akan Membinasakan Yang Gemuk Dan Kuat Dipinasakan Terima kasih Ronald Orang Balik Bapak Nebat Kenapa Terjuman Baru Dilindungi Tetapi Terjuman Lain Dibinasakan Aduh Ngeri Sekali Mana Terjuman Lama Juga Sama Yang Gemuk Dan Kuat Akanku Jauhkan BIS Tetapi Yang Gemuk Dan Kuat Akanku Binasakan MLT Aku Aku Akan Menghancurkan Yang Gemuk Dan Yang Kuat Sedara Perhatikan Bisa Salah Terjemahnya Penulisan Nah Setahu Saya Sudah Lebih Empat Kali Lembaga Alkitab Indonesia Disurati Oleh Berapa Kelompok Untuk Mengganti Kalimat Yang Salah Ini Ayah Fahiyah Filipus Tapi Mereka Tidak Mau Ganti Padahal Salah Para Gembala Yang Berkuasa Dan Menjadi Gemuk Itu Akanku Binasakan Wih Lihat Raksasa Raksasa Itu Makan Dibinasakan Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Tuhan Ini Ya Afad Sampai ketemu Nanti Ya Nah Mulai hari Ini Ayo Kita Berubah Ayo Semua Kita Jadi Gembala Yang Benar Ayo Semua Kita Jadi Domba Yang Benar Ya Memang Ada Berapa Terjemahan Yang Salah Di Lembaga Alkitab Indonesia Serem Betul Mengerikan Sekali Maka itu Malah hari ini Kita Berubah Rauh Kudus Tolong kami Untuk kami Menjadi Gembala Dan Bomba Yang Benar Dengan Firman Ini Kami Berubah Hidup Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Dan Jangan Lagi Ada Raksasa Raksasa Dalam Hidup Kita Hancurkan Itu Biar Ada Rauh Yesus Rauh Yang Lemah Lembur Shalom Terima 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 Terima